Sementara itu diduga tidak matikan mesin saat mengisi BBM, sebuah minibus meledak dan hangus terbakar di SPBU Duren, kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Beruntung saat kejadian minibus tersebut bisa segera didorong keluar SPBU sehingga tidak merambat ke SPBU. Beginilah kondisi minibus Nopol AG 1493LB milik warga kecamatan Doko, Kabupaten Blitar yang hangus terbakar saat mengisi BBM di SPBU, desa Duren, kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Diduga minibus tersebut terbakar akibat konsleting listrik saat mengisi BBM tersebut. Beruntung saat kejadian minibus jenis Daihatsu X-Pass tersebut bisa didorong keluar SPBU dan tidak merembet ke SPBU. Beruntung saat kejadian sopir berhasil keluar dari dalam mobil, kemudian diselamatkan oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit medika Kanigoro Blitar. Petugas SPBU Aris April Prianto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 12.00, kejadian bermula saat minibus tersebut mengisi BBM 300.000 rupiah. Namun saat sedang mengisi BBM, minibus mengeluarkan letusan lalu keluar api besar dari bawah mobil tersebut. Melihat kejadian itu, petugas SPBU langsung mendorong keluar dari SPBU. Untuk kondisi saat terbakar, sopir di mana? Sopir di dalam. Untuk mengantisipasi itu, kebakaran itu seperti apa kok bisa keluar dari bambing sini? Nah soalnya langsung dilepas, terus teman-teman langsung bantu dorong keluar. Saat didorong, kondisi super seperti apa? Kondisi super, ikut lari pak. Sementara Teddy, petugas damkar Kabupaten Blitar mengatakan, setelah mendapati laporan, petugas langsung mendatangi lokasi. Lalu segera berusaha memadamkan api tersebut dan minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Durentalon. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Blitar menerima informasi dari wadzanduren merangkan bahwa terjadi kebakaran di depan pom Durentalon. Setelah kami melaksanakan pembahasan, api bisa kami padamkan dan tim bisa kembali ke maku dalam keadaan aman terkendali dan kondusif. Mobil ini terbakar dari mana pak? Awalnya dari setelah pengisian BBM di pom Durent. Apakah ada korban pak? Informasi yang kami terima untuk korban sekarang dibawa ke rumah sakit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini kasus kebakaran ini dalam penyelidikan Polres Blitar. Mohamad Astrofi, JTV Blitar.